Jawa Pras nomor urut 3 sekaligus mantan Menko Polhukam menanggapi isu risafal kabinet pemerintahan Presiden Jokowi. Adapun isu tersebut mengatakan bahwa posisi Menko Polhukam akan digantikan oleh mantan Panglima TNI Hadi Jahyanto. Selain itu, Agus Sarimurti Yudhoyono dikabarkan akan dilantik menjadi Menteri ATR. Kedua calon tersebut dikabarkan akan dilantik pada Rabu 21 Februari besok. Kabar tersebut sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR sekaligus Bendahara Umum Partai Nastum Ahmad Sahroni. Mahfud MD mengatakan dirinya mengetahui kabar tersebut dari pemberitaan media masa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di kawasan Senen, Jakarta pada selasa 20 Februari. Mahfud MD tidak masalah jika Hadi Jahyanto dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan dirinya. Ia mengaku sudah mengenal Hadi Jahyanto. Menurut Mahfud, Hadi merupakan sosok yang baik. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.